Pemirsa Kepulangan Jabaa Haji asal Kabupaten Batanghari yang disambut langsung ke Bupati Fadil. Dari 175 Jabaa yang diperangkatkan Haji sebelumnya, dan orang Jabaa Haji pulang menggunakan ambulans antara kelelahan dan satu Jabaa Haji peninggal dunia di Tadah Suci Bekah, Arab Saudi, atas taba Adam Suar Ismail dalam usia 70 tahun. Suasana haru kebahagiaan Jabaa Haji buhardai keluarga yang menjemput Kepulangan Jabaa Haji asal Kabupaten Batanghari, yang disambut langsung Bupati Fadil Arif. Jamaah Haji yang sebelumnya diperangkatkan ke Tadah Suci berjumlah 175 orang dalam prosesi melangsungkan ibadah Haji di Tadah Suci Bekah. Jamaah Haji pertama Adam Suar Ismail dalam usia 70 tahun wafat di Tadah Suci Bekah dan dimakamkan di Tadah Haram. Bupati Fadil turut mendoakan almarhum Adam Suar Ismail dan berharap ibadah hajinya selapa di Tadah Suci Bekah dapat diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Keluarga ini hampir 4 tahun, sama-sama di dikasih ini, di pembedaan kecamatan. Beliau menjelaminya di usia 70 tahun, sama-sama kita doakan, almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT dan dikembangkan di tempat yang layak isia Allah SWT. Dan kita sama-sama juga doakan, sebenarnya Tuhan-Tuhan Ibu, Bang Adam Suar, keberkian keskuatan, ketambahan, dan keikhlasan atas kegulangnya Pak Adam Suar ke Ramadullah. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Dia terpaksa dijemput menggunakan ambulans lantaran kelelahan selama dalam perjalanan. Wendrawati, Kabit P2, Dinas Kesehatan Batanghari, menjelaskan dari Asrapah Haji Jambi, 6 jamaah mengalami kelelahan dan dijemput menggunakan ambulans menuju ke diapa serampir rumah Dinas Batanghari. Kelelahan, kelelahan ada 6 orang, itu rata-rata memang kisialan. Kisialan. Tadi kita kan dapat konfirmasi dari Batang, jamaah kita sehat dengan Afia, tidak ada masalah, tapi pas sampai di Jambi, di bandara kita ada yang bantu, ada yang untuk kelelahan, jadi kita istirahat dan juga tidak istirahat. Setelah itu, kebisah ini tidak memungkinkan untuk hajus, makanya kita naikin air. Dari Jambi. Wah, istirahat Jambi, Bu, ya? Memang dari depan di Jambi, di perang, kalau sini kita bawa ini. Kalau secara fisiknya, kalau tidak masalah, cuma kecapaian, tidak sanggup dihukum, lain-lain, tinggi dan tadi tambahannya, jadi dengan ambulans kita bawa. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.